1 unit mobil badan penanggulangan bencana daerah atau BWD Provinsi Jawa Timur bersama tim sterilisasi dikerahkan dalam penyemprotan disinfektan ke 3 titik pasar hewan yang ada di Kau Vaten Pondrogo. 3 titik tersebut yakni pasar hewan sumoroto, jetis dan pasar hewan pulung. Tiap 1 titik lokasi penyemprotan membutuhkan 240 liter lebih disinfektan, sehingga untuk penyemprotan di Kau Vaten Pondrogo diperkirakan menghabiskan 720 liter cairan kimia dengan pH di bawah 6 yang aman untuk sapi. Selain di Kau Vaten Pondrogo, penyemprotan juga dilakukan di beberapa Kau Vaten kota lainnya. Kita hari ini dalam rangka mendampingi BWD Provinsi untuk melaksanakan penyemprotan dan desinfektan PMK penyakit Pondrogo di pasar hewan yang ada di Kau Vaten Pondrogo. Beran-beran-beran yang terakhir rendah khusus untuk hewan atau termati. Pertugas dari BWD Provinsi Jawa Timur supaya menyemprot tempat-tempat pelayanan publik adalah salah satunya adalah pasar hewan. Pasar hewan hari ini yang kita laksanakan di Kau Vaten Pondrogo. Ada 3 titik nantinya, ini adalah titik yang kedua. Jawa Timur sudah melaksanakan kegiatan ini sampai hari ini sudah di 15 Kau Vaten. Akan kita lanjutkan sesuai dengan hasil laporan dari BWD Kabupaten Kota, dari Pemerintah Kabupaten Kota Sejahat Timur yang kita rekap. Yang mempunyai indikasi penularan penyakit mulut dan kuku paling besar itu berita kami. Diketahui kasus penyakit mulut dan kuku di Kau Vaten Pondrogo, pertanggal 3 Juni 2022 terdata ada 402 ekor sapi di 9 kecamatan yang tertular. Sedangkan separuh lebih dari jumlah tersebut berada di Kecamatan Puda. Ega Patria, JTV Pondrogo.